Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat Amin Pada pertemuan 2 minggu lalu kita telah belajar Bagaimana cara penyajian data dalam statistik Nah dari latihan soal yang sudah saya koreksi Sudah mengerjakannya dengan benar ya Nah hari ini kita akan belajar Mengenai distribusi frekuensi Dan bagaimana cara membuat distribusi frekuensi Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data Kedalam beberapa kategori yang menunjukkan Banyaknya data dalam setiap kategori Dan setiap data ini tidak dapat dimasukkan Kedalam 2 atau lebih kategori Tujuannya apa kita membuat distribusi frekuensi Akhirnya kita sajikan lebih informatif dan mudah dipahami Lalu bagaimana cara untuk membuat distribusi frekuensi Nah kita langsung masuk ke contoh soal Berikut merupakan tabel yang berisi Daftar 20 harga saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia Buatlah distribusi frekuensi dari data-data tersebut Nah berarti nanti kita membuat daftar distribusi frekuensi Berdasarkan kategori harga saham Langkah-langkah untuk membuat daftar distribusi frekuensi Yang pertama kita urutkan dahulu datanya Dari data yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya Tujuannya apa kita harus mengurutkan data terlebih dahulu Yakni untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan Baik kita bikin tabel Lalu kita urutkan dari data yang terkecil ke terbesar Nah dari tabel yang ada di samping ini Kita bisa lihat bahwa nilai terkecil dari harga saham sebesar 215 Sedangkan nilai terbesar harga saham sebesar 9750 Selanjutnya untuk langkah yang kedua Kita bisa menentukan banyaknya kelas Idealnya minimal jumlah kelas itu 5 Dan maksimal 15 kelas Nah cara untuk menentukan banyaknya kelas Dapat menggunakan rumus turkis Nah banyaknya kelas berarti 1 plus 3,3 log n Nah ini merupakan rumus turkis Nah kita masukkan disini n N adalah jumlah datanya Nah jumlah data itu tadi berarti ada 20 perusahaan Berarti n sama dengan 20 Lalu kita masukkan ke dalam rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log n Dengan nnya 20 Berarti mendapatkan k Atau banyaknya kelas sebesar 5,322 Kita bulatkan ke bawah Berarti jumlah kelasnya sebanyak 5 Langkah yang ketiga Kita tentukan rentang Caranya dengan mengurangi data terbesar Dikurangi data terkecil Nah dari tabel Yang sudah kita urutkan data terkecil Sampai data terbesar tadi Kita bisa lihat bahwa data terbesarnya Sebesar 9750 Kemudian dikurangi data terkecil 215 Jadi dapat nilai rentang 9535 Untuk langkah yang keempat Kita bisa menentukan panjang kelas atau P Caranya rentang dibagi dengan banyak kelas Rentangnya tadi sudah kita hitung sebesar 9535 Dan banyaknya kelas sebesar 5 Panjang kelas didapat sebesar 1907 Nah baik dari data-data yang sudah kita dapat Kita bisa membuat kategori intervalnya Kelasnya berjumlah 5 Kemudian kita bikin intervalnya Untuk ujung bawah kelas interval pertama Kita gunakan data terkecil Yaitu 215 Selanjutnya Kita tambahkan 215 dengan panjang kelas 1907 Berarti kelas pertama yaitu 215 sampai 2122 Nah 2122 ini didapat dari menambahkan ujung bawah kelas pertama 215 ditambahkan dengan panjang kelas 1907 Baik untuk kelas yang kedua Berarti 2122 ujung atas kelas pertama ditambahkan 1 Berarti ujung bawah kelas kedua sebesar 223 Lalu 2123 2123 ini kita tambahkan lagi dengan panjang kelas 1907 Didapat ujung atas kelas kedua 4030 Nah ini langkah ini kita ulangi sampai kelas terakhir Kelas kelima Baik setelah tabel ini kita selesai dapatkan Lalu langkah selanjutnya kita bisa melakukan tabulasi data dengan cara turus Nah tadi kita dari tabel yang awal Kita bisa lihat perusahaan-perusahaan mana yang memiliki harga saham Sesuai dengan kelas pertama 215 sampai 2122 Kita lakukan dengan penturusan Kemudian kita Ganti dengan jumlah frekuensi Nah dari turus ini kita hitung Berarti jumlah frekuensinya ada 14 Kita ganti ke dalam bentuk angka Kita lakukan sampai yang terakhir kelas kelima Dengan interval 7.847 sampai 9.754 Dan frekuensinya 1 Kita tadi telah membuat distribusi frekuensi Di dalam ilmu statistika Distribusi frekuensi ini diklasifikasikan menjadi dua Distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif Nah distribusi frekuensi relatif ini membandingkan frekuensi masing-masing kelas Dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100% Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif ada dua Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari Baik dari tabel yang sudah kita buat tadi Tabel distribusi frekuensi Kita buat menjadi distribusi frekuensi relatif Atau distribusi frekuensi kumulatif Yang pertama distribusi frekuensi relatif Cara untuk membuat distribusi frekuensi relatif Langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu Daftar distribusi frekuensi yang telah kita buat tadi di awal Yang pertama ada kelas, interval, dan sumlah frekuensi Lalu di sebelah kanan kita tambahkan kolom baru Dengan frekuensi relatif dalam persen Keterangannya adalah frekuensi relatif dalam persen Untuk menentukan frekuensi relatif kelas pertama Rumusnya 14 dibagi dengan 20 20 ini adalah N atau jumlah data Dikalikan 100% Nah didapat frekuensi relatif kelas pertama yaitu 70% Yang kedua juga sama 3 berarti untuk kelas kedua yaitu jumlah frekuensinya 3 Dibagi dengan 20 x 100% Diperoleh 15 Berarti rumus umum frekuensi relatif adalah jumlah frekuensi Dalam kelas tersebut dibagi dengan N x 100% Setelah tadi kita membuat daftar distribusi frekuensi relatif Selanjutnya kita juga bisa membuat daftar distribusi frekuensi kumulatif Nah daftar distribusi frekuensi kumulatif dibedakan menjadi dua Yang pertama daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari Dan yang kedua daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari Untuk daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari Adalah penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi Dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data atau N Nah jadi nanti jumlah akhirnya harus sama dengan jumlah data Misalnya jumlah datanya 20 Maka hasil akhir untuk frekuensi kumulatif kurang dari juga harus 20 Baik kita Bikin tabelnya terlebih dahulu Tabelnya terdiri dari kelas interval nilai tepi kelas frekuensi kumulatif kurang dari Untuk kelas dan interval kita masukkan sesuai dengan yang telah kita buat tadi di awal Kemudian untuk nilai tepi bawah kelas kita hitung Untuk kelas pertama batas bawahnya 215 Nah kita kurangkan dengan nilai 0,5 Berarti 215 dikurangi 0,5 didapat 214,5 Begitu juga untuk kelas kedua, ketiga, 4, dan 5 kita hitung nilai tepi bawahnya Baik selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif kurang dari Untuk kelas pertama frekuensi kumulatif kurang dari 214,5 Harga saham yang nilainya 214,5 ada berapa? Tidak ada ya, karena tadi di awal nilai harga saham terendah adalah 215 Jadi untuk nilai yang di bawah 214,5 tidak ada, berarti nilainya 0 Untuk yang kedua, frekuensi kumulatif kurang dari antara 214,5 sampai 2122,5 Nah kita lihat di tabel distribusi frekuensi Tabulasi data yang telah kita buat di atas ya Yang sudah saya tulis di atas Nah jadi yang nilai frekuensi kurang dari antara nilai 214,5 sampai 2122,5 ada 14 Nah berarti kumulatifnya 0 ditambah 14 sama dengan 14 Itu kelas yang ketiga, frekuensi kumulatif antara nilai saham 2122,5 sampai 4030,5 Dalam tabel distribusi data jumlah frekuensi nilainya ada 3 ya Nilai harga saham yang di antara kurang dari 2122,5 sampai 4030,5 ada 3 Berarti kumulatifnya 14 ditambah 3 Nah hal yang sama kita lakukan ke kelas keempat dan kelima sampai menghasilkan hasil akhir sesuai dengan jumlah data Jumlah datanya 20 dan ini hasil akhirnya juga 20 Berarti perhitungannya sudah benar Jika hasil akhirnya tidak 20 atau tidak sama dengan jumlah data Maka ada kekeliruan dalam menghitung frekuensi kumulatif kurang dari Yang kedua kita membuat daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari Nah daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data n dengan frekuensi setiap kelas Dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0 Nah kalau tadi daftar distribusi frekuensi kumulatif kurang dari jumlah akhirnya harus sama dengan jumlah data atau n Daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari jumlah akhirnya adalah 0 Caranya sama seperti tadi Jadi kita bikin tabelnya Ada masing-masing ada kelas, interval, nilai tepi kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari Nah kita hitung frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama Berarti untuk harga saham lebih dari 214,5 berjumlah 20 Memenuhi semua ya Jadi untuk kelas pertama jumlah frekuensi kumulatif lebih dari 214,5 berjumlah 20 Untuk kelas kedua frekuensi kumulatif lebih dari 214,5 sampai 2122,5 Berarti dari tabel tabulasi data kita bisa lihat ada 14 Nah karena ada 14 untuk frekuensi kumulatif lebih dari berarti 20 dikurangi 14 Nilainya ada 6 Lalu yang ketiga frekuensi kumulatif lebih dari Harga saham diantara 2122,5 sampai 4030,5 Dari tabel di atas berarti nilai jumlah frekuensinya ada 3 Nah frekuensi kumulatifnya berarti 6 dikurangi 3 Menghasilkan nilai 3 Yang keempat frekuensi kumulatif lebih dari Harga saham antara 4030,5 dan 5938,5 Dari tabel distribusi frekuensi di atas nilainya ada jumlah frekuensinya 1 Berarti frekuensi kumulatif sama dengan 3 dikurangi 1 Nilainya 2 Nah itu kita hitung sampai menghasilkan sampai yang terakhir kelas kelima Dan menghasilkan nilai jumlah akhir sama dengan 0 Nah ini berarti daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih darinya sudah benar Karena jumlah akhir harus sama dengan 0 Kalau tidak 0 berarti ada kekeliruan Setelah kita menghitung daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari Kita bisa menjadikan kedua daftar distribusi frekuensi kumulatif itu menjadi satu tabel ya Seperti terlihat di layar Terdiri dari kelas, interval, nilai tepi kelas dan frekuensi kumulatifnya ada kurang dari Setelah kita membuat daftar distribusi frekuensi kumulatif Baik itu relatif maupun kumulatif Kita juga bisa menyajikan daftar distribusi frekuensi itu dalam bentuk sajian gambar Baik grafik histogram, poligon maupun kurva ogif Mengapa kita menggunakan grafik? Karena pada umumnya manusia ini tertarik dengan gambar Dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka Selain itu grafik dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna Nah ini merupakan contoh tadi di awal Berupa daftar distribusi frekuensi harga saham di Bursa Efek Indonesia Kita bisa menyajikan daftar distribusi frekuensi tersebut dalam bentuk grafik histogram, poligon maupun kurva ogif Yang pertama berupa histogram Sama seperti yang saya jelaskan minggu lalu mengenai cara penyajian data Histogram ini merupakan diagram balok Di mana menghubungkan dua sumbu ya Sumbu X dan sumbu Y Sumbu X berupa tepi kelas interval Sedangkan sumbu Y merupakan jumlah frekuensi setiap kelas Baik kita buat tabelnya terlebih dahulu Nah tabelnya terdiri dari kelas, interval, tepi kelas, dan jumlah frekuensi Selanjutnya dari tabel ini kita bisa gambarkan grafik histogramnya Nah untuk grafik histogram, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dia harus terdiri dari dua sumbu Sumbu X dan Y Sumbu X-nya nanti berupa tepi kelas Dan nilai 214,5 sampai 2122,5 sampai ke kelas terakhir Yaitu kelas kelima Dengan tepi kelas 7846,5 sampai 9754,5 Setelah itu kita masukkan sumbu Y-nya Sumbu Y-nya berupa jumlah frekuensi setiap kelas Yang kedua membuat penyajian data dalam bentuk poligon Nah poligon ini menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut Nah kita buat tabelnya terlebih dahulu, ada kelas, interval, nilai tengah, dan jumlah frekuensi Nah untuk membuat grafiknya nilai X kita masukkan nilai tengahnya Sedangkan Y-nya adalah jumlah frekuensi Setelah kita buat titik-titik sesuai dengan sumbu X dan Y masing-masing kelas Lalu kita hubungkan Nah ini lalu jadilah kurva atau bentuk poligon Selanjutnya bentuk yang ketiga berupa kurva O'Keefe Nah kurva O'Keefe ini merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif Interval kelasnya ini sebagai sumbu X sedangkan frekuensi kumulatif sebagai sumbu Y-nya Nah ini kita bikin tabelnya terlebih dahulu ya Ada kelas, interval, nilai tepi kelas, dan frekuensi kumulatif Nah tadi di awal frekuensi kumulatifnya ada 2, kurang dari, dan lebih dari Selanjutnya dari data di tabel tersebut kita masukkan nilai X dan Y-nya per masing-masing kelas Untuk sumbu X yaitu tepi kelas harga saham dan sumbu Y-nya jumlah frekuensi Baik itu frekuensi kurang dari dan lebih dari Nah jadi nanti kurva yang dihasilkan ada 2, kalau poligon kan 1 ya Sedangkan untuk kurva O'Keefe ada 2 karena tadi kumulatif ada 2, kumulatif kurang dari dan lebih dari Nah hasil kurva O'Keefe dari tabel distribusi frekuensi tadi seperti terlihat di layar Untuk warna biru merupakan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan warna pink untuk lebih dari Nah ini cara membuat kurva O'Keefe Nah yang paling penting kurva O'Keefe ini menggunakan daftar distribusi frekuensi kumulatif Kumulatif kurang dari dan lebih dari Oke baik, selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang telah saya sediakan di MS Team Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa pos pertanyaan Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya